Hai kawan-kawan semua apa kabar kembali lagi di channel edo-fanesia di video kali ini kita akan bercerita dari negeri tokamajika langsung saja akan dipandu dengan kak siro ya silahkan kak siro baik Terima kasih kawan-kawan selamat datang ya di channel edo-fanesia kali ini kita akan menyajikan sebuah segmen fabel atau cerita dari negeri dongeng negeri tokamajika tepatnya ayat tonton sampai habis jangan diskip-skip biar kamu tahu ceritanya tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari channel edo-fanesia ayo subscribe dulu baiklah cerita ini diawali di pinggir hutan yang lebar terdapat seorang ibu yang tampak tegar membawa empat bayi mungil yang baru lahir dalam selimut dan keranjangnya dengan hati yang berat ibu itu menatap keempat bayi yang masih tertidur lalu meletakkan mereka di atas tumpukan dedaungan di samping tumpukan sampah lalu ibu itu mencium lembut masing-masing bayi dan berbisik maafkan ibu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kalian setelah hujan meredah seorang burung berbulu warna-warna yang tampak ajaib turun dari langit burung ajaib itu dengan lembut mengangkat satu keranjang bayi tersebut dan membawa mereka pergi burung itu mendarat di sebuah rumah pasangan sang suami istri yang sudah lama belum dikaruniaikan lalu betapa terkejutnya sang suami melihat ada empat bayi yang sedang berada di depan pintunya kemudian sang suami membawa masuk bayi-bayi tersebut betapa terkejutnya sang istri mendapati kejadian tersebut ada bayi di rumahnya bukan hanya satu empat lagi merasa campur aduk antara kebingungan dan kegembiraan sang suami istri dengan penuh kasih sayang menyebut kehadiran bayi-bayi itu sebagai anugerah lalu sang suami menyiap minuman atau susu untuk bayi-bayi itu tentu saja setiap bayi-bayi itu memiliki preferensi yang berbeda-beda mereka memiliki keunikan belasya ingin air panas marina ingin minum es tapi terina hanya ingin jus buah jeffrina mau minum susu sang suami dengan penuh kasih sayang menyiapkan pesanan itu dengan baik sesuai dengan apa yang mereka minta dan keempat bayi itu pun mulai menikmati minuman favorit mereka momen ini pun adalah mengingatkan bahwa meskipun mereka memiliki elemen alam yang berbeda mereka adalah keluarga yang sejati dan memiliki ikatan yang kuat pasangan suami istri yang sangat bahagia ini karena mereka memiliki keempat anak yang unik di dalam hidup mereka waktu berlalu dengan cepat dan keempat bayi yang tiba-tiba muncul dalam hidup pasangan suami istri itu tumbuh menjadi anak-anak yang ceria Mereka berkembang dengan baik masing-masing menunjukkan bakat dan kepribadian yang unik sesuai dengan elemen yang mereka wakili Hai lazia yang memiliki semangat dan energi yang tak terbatas seringkali membuat semangat dalam rumah kadang-kadang dengan keceriaannya ia bisa menciptakan sedikit kekacauan namun Marina si elemen air yang bijaksana selalu ada untuk meredakan situasi sementara Blasya dan Marina tertidur nyenyak di kamar mereka yang nyaman Zevrina dan Terina berbagi kamar yang lain kedua anak itu tidur dengan damai seakan lebih-lebih di kamar dengan aura ketenangan ketika Zevrina tidur dengan lembut mengampung di atas kasur yang tampak seperti awan ia adalah anak angin dan elemen dan alam ini adalah teman sejati dalam tidurnya namun ketika ibu memasuki kamar untuk mengecek keempat anak mereka pandangannya tertuju pada Zevrina yang tidur dan mengapung melayang di udara Ibu itu merasa kagum namun dibalik kekagumannya ada kekhawatiran yang muncul di sebelahnya Terina tidur dengan tenang dalam mimpinya ia berada di kebun bunga yang indah setiap tanaman dan bunga mekar dengan warna dan kehidupan yang luar biasa Terina adalah anak bumi dan elemen tanaman adalah bahasa yang ia kuasai dengan sempurna malam ini keluarga berkumpul di ruang makan yang hangat dihiasi dengan senyum tawa dan hidangan yang lezat ayah dan ibu duduk di ujung meja sedangkan keempat putri mereka duduk di sekitarnya saat semuanya asik makan blazia dengan usilnya ia menambahkan sambal pedas ke hidangan Marina tanpa sepengetahuan Marina lalu dimakanlah sepotong makanan yang telah diberi sambal pedas itu tiba-tiba Marina terkejut dan merasa kepedesan dengan cepat ia langsung membalas dengan menyiramkan segelas air kepada blazia dan membuatnya kaget blazia tersenyum sinis dan agak kesal tapi mereka semuanya tertawa suasana cinta dan kebahagiaan yang penuh tawa mengisi ruang yang makan beberapa saat kemudian blazia merasa kesal dan pergi meninggalkan meja makan ya agak ngambek terina di sisi lain menunjukkan keajaiban alam yang dia miliki dengan trik khususnya ia membuat makanannya secara otomatis mengandakan diri ya dengan sedikit trik itu mereka tertawa keluarga ini terus mengalami momen-momen yang penuh kasih dan kebahagiaan di dunia toka magika suatu ketika keluarga mereka sedang berlibur mereka berniat untuk mengunjungi tetangganya Pak Tani ayah memberikan bingkisan buah-buahan dan Pak Tani senang sekali menerima hadiah itu namun betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat tanaman Pak Tani kenapa bisa begini kering semua kata ayah dan rupanya Pak Tani sudah berusaha sekuat tenaga tapi dia juga sudah lelah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengatasi kekeringan ini keempat anak ini melihatnya juga dan apa yang mereka lakukan blazia tiba-tiba membakar semua tanaman yang ada di sana mereka semua terkejut apa yang kamu lakukan blazia bagi blazia itu adalah cara untuk menumbuhkan kembali terina juga itu terlibat dengan menanam bibit dan menumbuhkan bibitnya lalu Marina memberikan air sehingga tanaman bisa segera tumbuh dengan cepat dan berbuah lalu dengan sigapnya Zeprina memanen buah yang sudah matang dan diletakkan di dalam kotak lalu Pak Tani dan orang tua mereka sangat terkejut Wow bagaimana bisa segera begini ya itu adalah kerajaan mereka ayah dan ibu dengan penuh semangat mengantarkan mereka untuk pergi ke camp sekolah baru mereka naik bus sekolah bersama teman-teman seumuran mereka ketika mereka tiba di camp mereka senang banget tentunya suasana di camp penuh dengan keceriaan dan banyak anak-anak sedang asyik bermain perang-perangan main kelereng main macam-macam mereka senang sekali mereka tidak sabar untuk mempelajari lebih banyak tentang kekuatan mereka dan elemen alam namun kebahagiaan mereka terganggu oleh dua teman kelas mereka namanya si Boy dan si Emen si Boy dengan isengnya mengeluarkan senjata air dan menembak di elemen ngisengin iseng dan sambil ketawa gitu deh sayangnya target utama adalah Marina si elemen air semprotan si Boy tadi kena wajahnya otomatis Marina berubah jadi marah kesel dia lalu Marina ingin bales perbuatan si Boy pengen bales tapi Zeprina dan Terina melerai sabar Marina ingatlah bahwa elemen air adalah elemen kedamaian dan kesejukan enggak perlu dibalas ya katanya begitu lalu Terina bilang bahwa kita bisa mengatasi situasi ini dengan damai kok ya kan Marina biarkan aja sabar ya Marina ya lagi-lagi Lazia enggak bisa setenang Marina enggak bisa setenang Zebrina dan Terina langsung aja Lazia mainkan api kecilnya di dekat si Boy dan Emen sehingga dia lari ketakutan tapi ini yang buat Bu Guru khawatir nih atas sikap Lazia apa yang kamu lakukan Bu Guru kemudian menjelaskan dengan lembut kamu harus memahami bahwa kemampuanmu adalah manuglah besar tetapi kamu juga harus menggunakan kekuatanmu dengan bijak kemarahan tidak selalu menjadi solusi sebaliknya kita harus mencoba menyelesaikan konflik dengan damai dan cinta ya setelah itu Belazia merasa merasa menyesal atas tindakannya dan dia berjanji untuk lebih bijaksana dalam menggunakan kekuatannya suatu ketika keempat saudari dari di elements ini punya ide kocak buat jalan-jalan ke hutan yang mereka kayaknya kegirangan banget sampai akhirnya mereka malah nyasar di hutan yang makin dalam enggak tahu mereka dimana terus ada suara aneh yang bikin mereka langsung jadi deg-degan gitu deh langsung tuh mereka panik mencari tempat sembunyi dibalik semak bulu kar yang lebat dari tempat persembuhannya itu mereka diam-diam ngintip buat cek apa sih yang sedang terjadi di luar nah loh enggak nyangka kan di dalam hutan yang serem itu tiba-tiba ada unicorn yang manis banget bulunya putih kayak gula-gula gitu deh kenapa ada unicorn di sini tiba-tiba unicorn itu kabur mereka bingung ada apa kenapa dia kabur gitu ternyata unicorn itu lagi dikejar oleh dua pemburu yang punya senjata canggih kedua pemburu itu berusaha nangkep unicorn dengan senjata canggih tapi unicornnya dia lolos terus sampai akhirnya unicorn itu terpojok dia enggak bisa lari lagi melihat kejadian itu di elements enggak tinggal diam mereka berempat langsung membentengi unicorn itu kedua pemburu itu ketawa ketihui gitu deh tanpa banyak berpikir Terina langsung mengikat mereka berdua dengan tanaman otomatis mereka nggak bisa gerak lalu Zeprina dengan kekuatan anginnya melemper mereka sejauh mungkin dan akhirnya unicorn ini selamat secara tiba-tiba ada seorang peri yang mendarai unicorn ini putri ini langsung bilang terima kasih sama di elements karena udah ngebantu dan nyelamatin dia dari musuh-musuh putri Elf yang selama ini ngejar-ngejar dia kemana-mana makasih ya teman-teman sebagai hadiahnya aku kasih kalian gulungan ini semoga nanti bisa bermanfaat buat kalian lalu putri Elf dan unicorn terbang meninggalkan mereka di sisi lain ternyata di elements tadi mengirim pemburu ke kantor polisi dalam keadaan terikat dengan akar dan tanaman kedua polisi yang melihatnya kaget banget karena mereka nggak pernah melihat kejadian kayak gini tiba-tiba ada dua pemburu yang muncul di depan mereka dalam keadaan terikat mereka bingung banget namun tentu saja kedua pemburu itu langsung ditahan kejadian ini memberikan pesan penting tentang perlindungan alam dan makhluk-makhluk di dalamnya kalau kita ngebuat hal jahat dan rusak alam itu nggak cuma akan ganggu makhluk dan elemen alam tapi juga bakal berakibat buruk buat diri kita sendiri dan orang lain singkat cerita di elements pulang ke rumah dan mereka bahagia membawa gulungan manuskrip misterius dan menceritakan kejadian ini kepada ibu dan ayah mereka otomatis ibu dan ayah mereka khawatir dan cemas mendengar hal itu namun juga bangga atas keberanian dan kebaikan di elements dalam menghadapi masalah kemudian Marina memberikan gulungan manuskrip hadiah dari putri elf itu kepada ayah ketika dibaca oleh ayah sebentar ternyata ayah paham dengan bahasanya elf dalam gulungan itu dan ayah ayah terkejut astaga ini adalah sebuah peta harta karun ayah paham dengan bahasa digulungan itu karena ayah pernah belajar kebudayaan dan bahasa bangsa elf dan suatu hari keluarga ini berangkat mencari harta karun dari gulungan manuskrip pemberian putri elf mereka mencari sesuai dengan petunjuk peta sesampainya mereka di tempat itu disana mereka menemukan sebuah arca raksagurita dengan membaca petunjuk dan mantra yang ada di gulungan itu lalu kepala arcanya kemudian terbuka dan ternyata petunjuk yang ada di dalam peta itu benar dan muncullah itu emas permata yang dijanjikan sebagai hadiah oleh putri elf betapa senangnya akhirnya keluarga ini menemukan emas permata yang diberikan oleh putri elf keajaiban ini menjadi hadiah bagi ketekunan dan keberanian di alames dalam menjalani petualangan mereka mereka merasa bersyukur atas penemuan ini harta karun ini mungkin hanya awal dari petualangan yang lebih besar dengan semangat dan tekat yang kuat mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang dari perjalanan mereka yang tak terduga dan penuh keajaiban terima kasih sudah menyaksikan semua episode dari the elements kita ketemu lagi di video selanjutnya yang lebih menarik jangan lupa untuk like subscribe dan komentar terima kasih kawan sampai jumpa